Memperbaiki makanan yang dimakan Hal ini berdasarkan surah Al-Ma'idah ayat 27 Innama yataqabbalu allahu minal mutaqin Dan sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Lihat kata-kata hanya Itu memperbaikan Setiap kata innama atau annama di dalam Al-Quran atau hadith Rasul Yadullu ala alhasr Walmana'min ghairihah Menunjukkan kepada pembatasan dan melarang kepada selainnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa Yang lain tidak terima Maka para iqwa yang tidak mati oleh Allah Termasuk ketakwaan adalah Memakan makanan yang baik Di dalam hadith yang lain Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Allah itu baik Tidak menerima kecuali yang baik-baik Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan Seseorang yang berpergian jauh Dia berpergian Kemudian dulu tidak ada pesawat Tidak ada bus Yang penuh dengan AC Orang keluar dari pesawat Seakan-akan dia tidak SAW Dulu kalau sudah SAW Maka dia akan penuh lusuh dan debu Dalam keadaan hina seperti itu Dia mengangkat tangan kepada Allah Mengangkat tangan ke langit Kemudian dia manggil-manggil Allah Ya Rab, Ya Rab Wahai Rabku, Wahai Rabku Tetapi kata Rasulullah SAW Makanannya haram Atau dibeli dengan uang yang haram Dan diberikan makan dengan makanan yang haram Anak-anak kita Pantasan doanya sudah dikabulkan Katakan Rasulullah SAW Maka bagaimanakah doanya mau dikabulkan oleh Allah SWT